Pengen cari mobil keluarga ya, sebuah lo MPV, tapi dengan dana di bawah, cepet. Nah, ini solusinya guys. Oke, nah kita kalau cek harga guys, sebuah lo MPV ya, itu harga lagi mahal-mahalnya guys. Dari Avanza sekarang harganya sudah naik, dan kita bicara ke R3 sudah mahal juga, dan banyak lagi seperti Mobilio juga harganya sudah mahal sekali guys. Nah, kita bicara asumsi lah, untuk sekarang Mobilio, tipe Emanual 2015, itu sekarang orang buka R1.30 sekian guys. Nah, jadi kalau kawan-kawan punya uang di bawah cepet, dapetnya apa? Nah, dapetnya ini guys, nah ini adalah Grand Livina, kali V, manual tahun 2013 guys. Ya, seperti ini ya. Nah, untuk harganya, ini harga di bawah cepet guys, ini estimasi sekitar 98 juta nego sampai jadi guys ya. Tapi dengan harga di bawah cepet, nah ini kawan-kawan dapet mobil yang keren ya. Bentuknya dia berkelas, simple, elegan, dan tahun segini guys, ini sudah pakai grill yang udah, ini ya, ini grill yang udah facelift ya, yang tampil lebih mewah dengan banyak chrome dan bilanya lebih besar. Oke, dan juga sudah ada ini guys, poklem. Oke, untuk pajaknya bulan 5, nanti tinggal nego aja ya, nama pribadi. Warna abu-abu tua guys, cakep sekali ya. Dari ban tebel ya. Dan dia pakai pelak palang banyak, singleton, warna silver ya, sorry, 4 baut. Ukuran ban-nya itu adalah 18565R15, ban tebel siap pakai, bodi juga masih mulus sekali tuh. Jadi untuk kawan-kawannya pengen mudik, butuh mobil cepet, ini pas guys. Ya, tinggal bayar, dan langsung bisa jalan-jalan pakai mobil MPV nyaman. Nah, lalu untuk depan dipakai rem cakram, belakang pakai rom tromol ya. Nah, ini ke bagian sampingnya tuh, masih bagus semua, mulus semua. Kaca film solar guard, bauan baru, ya. Dan sekarang ke bagian belakang guys, ini dia ya. Nah, desainnya ini simple sekali ya, dia desainnya itu tidak banyak macem-macem. Ya, dengan ada nyali pintu, memberikan elegan ya, dan juga sudah ada chrome-nya. Nah, ini belakangnya sangat simple. Tapi dari simple-nya guys, ini memberikan nuansa yang lebih elegan. Cakep sekali ya. Nah, sekarang akan cek pada bagian bagasinya. Oke, nah ini adalah bagasi. Dengan kondisi jog belakang dilipat. Nah, ini jadi mobil dua baris, dengan bagasi yang super lega. Nah, tapi kalau kawan-kawan butuh jog di belakang untuk dipakai ya. Jadi, siap mencitar, tinggal tariknya kayak gini guys. Ya, ini dia. Ya, langsung ada jog belakang, dan tetap ada bagasi. Lalu kalau kawan-kawan pengen lebih lega lagi untuk jog depannya lebih nyaman, tinggal tarik. Dan direbahkan seperti ini guys. Sehingga ada ruang yang sangat proper buat orang-orang yang ada di jog row ketiga. Dan juga di bawah sini ada simpanan ya, besar tuh, buat serep. Oke sekali. Nah, lalu untuk lampu, semua masih biasa ya. Simple ya, ini adalah desain paling simple, masih belum semua. Ada emblem-nya. Dan untuk bagasi, handle-nya ada spona body. Dan sudah ada dua sensor mundur. Nah, kita lihat bagian kirinya tuh guys. Mulu semua ya. Ban tebal, siap mudik. Tinggal beli bensin, langsung capcus. Cus. Oke, nah yang pertama, ini benci guys, kayak gini ya. Dia belum kiles, tapi sudah pakai remote. Tinggal nyalakan aja. Oke, suara masih halus ya. Masih suara khas Livina. Nyalakan AC. Oke, mantap guys ya. Nah, kita akan tes perdamanya guys. Ini adalah suara mesin dan juga ada suara traffic di luar. Nah, kita akan coba cek perdamanya kayak apa. Nah, untuk perdamanya guys, Livina, dia tergolong unggul. Jadi, kalau kita compare ke, apa namanya, misalnya kayak Avanza, ini jauh lebih unggul. Jauh lebih senyap ya. Dari suara ban juga lebih minimal. Sehingga secara feel, lebih nyaman guys. Nah, sekarang, ini adalah bentuk dashboard dari Grand Livina. Kalifi manual tahun 2013 guys ya. Nah, untuk dashboardnya, ini nuansanya warna hitam semua. Seperti ini ya, kekinian sekali. Dan joknya juga bahan fabrik warna hitam. Dan ini tampil simple tapi mewah guys ya. Dan sini ada head unit, seperti ini. Single din, tapi bisa diganti pakai double din, atau bisa diganti pakai monitor ya. Dan juga sini ada penyimpanan, tuh. Oke sekali. Dan juga dia ada pocket yang besar pada bagian pintu. Dan juga sini ada pocket juga. Oh, sorry, ada penyimpanan dan juga ada untuk ini guys. Apa namanya juga. Dan juga ada untuk cup holder ya, seperti ini. Setir 3 spoke, simple ya. Dan ini kilometernya baru Rp 118.000 yang arti memer ini masih tergolong jarang pakai ya. Jadi untuk kawan-kawan pakai yang enak sekali. Dan dia sudah ada 4 window dan sepion sudah elektrik ya. Tapi belum di track. Dan indikatornya betul-betul simple guys. Dia dengan warna-warna putih sehingga tampil lebih sporty. Nah, memang pada bagian depan ini hanya ada CD player. Dan juga dia nggak ada monitor. Tapi, monitornya ada di sini guys. Di bagian belakang. Nah, nanti kita akan coba lihat ya. Ayo guys, lupa guys. Nah, untuk AC. Dia seperti ini AC-nya. Model puter-puteran ya. Oke, seperti ini. Dan dia memang AC nggak double blower. Tetapi dia sudah ada dua arah guys. Ini adalah hembusan ke belakang. Dan ini adalah hembusan ke arah atas. Sehingga dingin sampai ke belakang. Sehingga dinginnya akan merata sampai ke jog row ketiga ya. Oke guys. Nah, ini adalah jog row kedua dari Grand Livina ya. Masih lega ya. Masih ada legroom dua jari. Dengan tinggi saya segini. 186 cm. Dan hebatnya untuk jog row kedua ya guys. Ini sudah dapat armrest seperti ini guys ya. Itu dia. Dan juga ada dua kapolder. Dan jognya sudah ada dua headrest yang proper. Ya. Dan ini jog row ketiganya guys. Jadi ini mobil untuk mudik siap. Bisa bawa mertua. Bisa bawa keluarga. Dan sudah ada ini guys. Sudah ada monitor ya. Masih ingin nanti kawan-kawan. Enak nih kalau bawa anak. Tinggal nyalakan TV. Ya. Dan anak-anak nggak akan bosan. Tinggal setel DVD. Dan sudah bisa mudik. Nyaman. Sambil anak-anak nonton kartun. Atau nonton film. Kesukaan guys. Nah, kita akan keluar lagi. Ya, untuk harganya. Semua ada di bawah ya. Jadi untuk kawan-kawan yang memang pengen. Silahkan kontak. Nomor ada di bawah. Dan ini mobil tinggal satu. Jadi memang kalau kawan-kawan pengen mudik. Butuh mobil yang cepat ready ya. Tinggal pakai. Nah, ini adalah pilihan terbaik. Dengan harga yang paling masuk akal. Dan ini adalah pilihan ya. Lo MPV. Dengan harga yang paling terjangkau. Tapi dengan rasa berkendara terbaik. Ini mobil yang enak sekali pakenya. Stabil. Kek sedang. Nyaman. Enak. Nyaman buat keluarga. Lega. Ya, tapi dengan harga yang sangat menarik. So, cepat di kontak sebelum mobilnya laku ya. Karena tinggal satu. Atau kawan-kawan pengen lebih mahal lagi. Kita ada Xpander. Tinggal pilih. Dan juga kita ada Delica. Pajero. Dan juga ada Xpander Ultimate ya. Tinggal dipilih aja. Tapi bicara harga. Ini adalah Lo MPV. Termurah di pasaran. Di kelasnya. Tapi dengan desain yang mahal. Dan rasa berkendara yang tergolong. Nyaman. So, cepat di kontak guys. See you. Terima kasih telah menonton.